Intro Hai guys, pada video kali ini kita akan bahas mengenai cara menghilangkan goresan-goresan yang disebabkan oleh cakaran kucing Sebelumnya, kita pahami dulu struktur lapisan cet, haircut, dan paint protection pada mobil kalian Umumnya, pada setiap bodi mobil memiliki anatomi lapisan cet sebagai berikut Yang pertama adalah lapisan metal atau panel bodi Yang kedua adalah lapisan elektrokod yang merupakan lapisan awal pada panel bodi yang memberikan daya tahan terhadap korosi Yang ketiga adalah lapisan cet dasar atau primer dengan ketebalan sekitar 20-30 mikron Umumnya, cet primer berwarna abu-abu atau putih For your info, 1 mikron kurang lebih sama dengan 0,10 ml atau setipis rambut bayi Yang keempat adalah lapisan cet base coat Yaitu lapisan cet yang memberikan warna pada panel bodi atau paint color Lapisan cet base coat memiliki ketebalan sekitar 10-25 mikron Dan yang kelima adalah lapisan clear coat atau fernis Yang memberikan efek gloss dan perlindungan lingan untuk cet base coat Ketebalan clear coat umumnya sekitar 30-50 mikron Gawatnya, mobil-mobil Jepang kelas menengah dan LCG si jaman now Menggunakan cet jenis soft paint Yang lapisan clear coatnya lebih tipis daripada mobil-mobil berjenis hard paint Seperti kebanyakan mobil buatan Eropa dan Amerika Goresan yang disebabkan oleh cakaran kuku kucing Walaupun terlihat tipis tapi dapat lebih dalam merusak clear coat bahkan cet mobil Dibanding goresan ranting pohon, kuku manusia, dan kunci mobil Cara penanganannya pun bisa berbeda Tergantung seberapa dalam cakaran kucing menggores clear coat bahkan cet mobil kamu Jenis goresan cakaran kucing dapat kita kategorikan menjadi 4 level Level 1 Cakaran yang hanya mengakibatkan goresan tipis ringan Yang hanya menggores sekitar 10-20% lapisan clear coat Untuk jenis ini kalian cukup polising ringan secara manual Atau dengan mesin polis menggunakan polis kompon Yaitu kompon dengan daya abrasif ringan Ingat, pekerjaan paint correction akan menipiskan lapisan clear coat mobil kamu sedalam goresannya Jadi, untuk goresan halus Sebelum kamu memutuskan untuk polis mobil menggunakan kompon Kamu bisa coba kamu flase dulu menggunakan wax berfiller Atau yang mengandung pigment color Untuk menyamarkan swirl mark atau goresan-goresan halus Contohnya seperti Sonax Brilliant Wax Turtle Ice Liquid Wax Swiss Liquid Ceramic 5-in-1 Detailer Turtle Ceramic Acrylic Black Polis Turtle Ice Black Polis Atau Sonax Pigment Color Level 2 Cakaran kucing yang menggores cukup dalam atau medium scratch Yang merusak hingga sekitar 50% lapisan clear coat Pada level ini, kalian mutlak harus melakukan paint correction Dengan melakukan polising secara manual Atau langsung dengan mesin poles Menggunakan jenis rubbing kompon atau medium cut kompon Level 3 Cakaran kucing yang merobek lapisan clear coat sangat dalam atau deep scratch Yang merusak hampir 100% lapisan clear coat Untuk level ini, kalian harus lakukan two-step polish Menggunakan kompon agresif seperti kompon profesional jenis heavy cut kompon Yang memiliki daya cutting 1000-400 grit Dengan dibantu oleh mesin poles menggunakan jenis pad keras atau coarse Dan speed level 4-5 untuk mesin poles dual action Setelah itu, lakukan step 2 dengan kompon yang lebih ringan Daya abrasifnya seperti polishing kompon atau medium cut kompon Atau one step polish kompon Level 4 Level ini dikategorikan sebagai heavy scratch Karena cakaran kuku kucing bukan hanya merobek lapisan clear coat Bahkan sudah tembus merobek lapisan chat base coat atau paint color mobil kamu Kategori level 4 ini sudah cukup parah Karena walaupun goresan pada lapisan clear coat dapat dihilangkan Otomatis juga akan menghilangkan lapisan clear coat mobil kamu sedalam goresannya Dan cacat atau defect pada lapisan chat akan tetap ada Walaupun efek goresannya bisa disamarkan Jika ini yang terjadi, kalian akan lebih take effort melakukan paint correctionnya Karena harus melakukan 3 step polish Caranya, untuk step pertama gunakan kompon agresif dengan daya cutting 400 sanding grit Seperti jenis heavy cut kompon Pada step kedua, gunakan kompon medium cut atau rubbing kompon Dan pada step ketiga, gunakan final polish kompon atau polish and wax Buat kalian yang membutuhkan produk-produk yang ditampilkan pada video ini Aku share linknya di kolom deskripsi ya Thanks for watching and happy detailing Terima kasih telah menonton!